Intro Ada 5 artis remaja nih pemirsa yang sudah memutuskan untuk kuliah di luar negeri Ada Valerie Thomas, terus juga ada Brandon, Tasya, Shalom, terus satu lagi siapa ya? Ada siapa lagi tadi? Tasya, Shalom, Tekurashya, Brandon, sama adalah satu lagi pokoknya itu loh ya Saya juga bingung siapa, tapi kira-kira apa sih yang membuat mereka akhirnya memutuskan diri untuk kuliah di luar negeri Rasa saja ya, informasinya untuk Anda Tasya, Rasya 5 artis muda tanah air masing-masing, Tasya Kamilah, Shalom, Razadesya, Brandon, Salim, serta Tekurashya, serta Valerie Thomas Mantap memutuskan kuliah di luar negeri Dan dari kelimanya, beberapa di antaranya sudah meninggalkan Indonesia menuju negara tempat di mana mereka kuliah Seperti apa cerita mereka ketika memutuskan kuliah di luar negeri? Adakah konflik yang muncul sebelumnya dari orang tua-orang tua terdekat mereka? Simak selengkapnya liputan ini hanya di Insert Pagi 9 Agustus lalu, mantan artis celik Tasya Kamilah memposting sebuah foto di akun Instagram pribadinya Foto itu memperlihatkan Tasya sedang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Bersama orang tua dan anggota keluarganya Keberadaan Tasya di bandara ketika itu Memang dalam rangka penerbangannya ke Amerika untuk kuliah Di sisi kanan foto, Tasya tak lupa pamitan sekaligus juga meminta doa Agar cita-citanya meraih gelar Master of the Great terwujud Dan seperti inilah foto yang Tasya posting ketika dirinya pamitan untuk terbang ke Amerika Di Amerika, Tasya sendiri mengambil program serata dua publik administration Sebelum dirinya meninggalkan tanah air untuk meraih cita-citanya Tasya sempat menceritakan berapa lama ia kuliah dan bagaimana pula reaksi ibundanya sebelum ia tinggalkan Insya Allah beberapa minggu lagi aku bakalan berangkat ke Amerika Serikat Aku mau lanjutin S2 ke Columbia University di New York, Amerika Dan aku akan berkuliah selama kurang lebih dua tahun mengambil public administration untuk S2 Mama tuh yang paling, karena seumur hidup mama kan ngurusin aku, mama manajer aku juga gitu kan Terus mama tuh yang suka nanya gitu, aduh kalau nih ya kakak kamu yang nomor satu ya udah kerja, udah cowok lagi Maksudnya ya udah gak diurusin lagi lah gitu kan, udah gak butuh banget nurturing dari mama gitu Yang nomor dua udah berkeluarga, terus kamu jauh di Amerika Aduh terus mama ngapain lagi di Jakarta, mama harus ngapain lagi nih Mama juga kerja kan kerjaannya ngurusin kamu, kamu gak ada disana kayak gimana Oh dia galau banget deh pokoknya Kalau Tasha sudah mulai kuliah, lain halnya dengan Shalom Razadesha Putri Wulan Guritno dari pernikahannya dengan Atila Syah ini Memang sudah diterima kuliah di Inggris, tetapi ia belum berangkat untuk menuju kampusnya Terkait rencana Shalom kuliah di Inggris, Wulan sebagai orang tua tentu mendukungnya Namun sebelumnya ibu dan anak itu sempat berado argumentasi sebutar universitas yang mereka mau bersama Shalom sebenarnya mau kuliah di Amerika, namun Wulan ingin putrinya kuliah di Inggris Apa alasan yang melatar belakangnya Wulan menginginkan Shalom kuliah di Inggris? Jadi memang aku maunya tuh selalu di Inggris, karena ibuku juga setujunya disitu gitu Tapi ya memang anaknya maunya kan di Amerika gitu Tapi terus kemudian kan orang tua itu harus pelan-pelan ya masuk gitu Kita gak bisa memaksakan hal gitu Jadi dia tetap harus daftar dua-duanya gitu Saat abis Oregon diterima, terus Coventry University juga diterima Kemudian kita berdialog panjang, tapi akhirnya dia mengerti karena apa yang dia mau gitu kan Ngambil apa, maunya dia di sekolah di luar gitu Jadi kan itu dua udah saya penuhi gitu Nah yang keinginan mama sama papamu, masa gak kamu penuhi juga gitu loh Yang aku mau, kamu di London gitu, bukan di Amerika Brandon Salim putra aktor Feli Salim juga mengaku mantap kuliah di luar negeri yaitu di Australia Brandon mengaku terinspirasi kuliah di luar negeri oleh kekasihnya Farley Thomas yang juga kuliah di luar negeri Untuk memuluskan rencana kuliahnya di luar negeri, kini Brandon giat menabung Australia kenapa? Karena lumayan deket, jadi enak ada keluarga Dan kuliahnya juga cuma tiga tahun di sana Dan kenapa aku kayak milihnya negara bule gitu Karena aku mau memperdalam bahasa Inggris aku biar bagus Kalau aku ke Indonesia atau ke Malaysia ya ngomong Inggrisnya dikit Ngomongin Indonesia mulu nanti, aku pengennya Inggris aku biar bisa bagus Jadi kayak belajar dua jurusan Inggris sama finance Pendidikan itu prioritas banget buat aku ya Tapi karena aku sempat ada kerjaan dan aku merasa sempat Awalnya kayak aku gak mau kerja ah mau ikut sekolah dulu Tapi aku akhirnya kerja bisa ngumpulin uang, aku seneng Tambah lama kan tambah terkumpul-kumpul-kumpul Akhirnya jadi lumayan Wah aku merasa wah uangku udah banyak nih aku bisa biarin kuliah sendiri Jadi aku gak perlu minta uang orang tua Itu hal yang sangat membanggakan buat aku Inggris memang merupakan negara tujuan banyak artis tanah air untuk melanjutkan kuliahnya Ya, selain shalom, teku Rasha putra pasangan Tamara Blazinski dari pernikahannya dengan teku Rafi Pasha Yang juga mantap ingin kuliah di Inggris mengambil jurusan Global Business Management Dan sama seperti lainnya, Rasha juga dinasehati orang tua agar bisa mandiri selama menetap di luar negeri untuk kuliah Insya Allah sih udah 90% pasti sih kalau pindahnya ya Udah-udah-udah keterima di universitas juga Udah apply, semua-semua macam Jadi tinggal nunggu waktu pergi aja sih Jadinya sebenarnya pertamanya Global Business Management Soalnya emang Rasha lebih ke passionnya, lebih ke bisnis sih Lebih ketertarikannya, lebih ke bisnis Kita tadi harus tanggung jawab, harus mandiri Dan harus berani melewatin tantangan-tantangan yang nanti akan ada Pasti harus maksimal, jangan nyanyain waktu dan resources yang udah kebuang buat Rasha kuliah kesana Dan harus fokus belajar Dan kelima artis yang mantap kuliah di luar negeri adalah Farley Thomas Putri pasangan artis Jeremy dan Lina Thomas ini juga sudah berada di Inggris untuk menempuh pendidikan tinggi Sebelum Farley meninggalkan tanah air, Ina Ibunda Farley sempat mengutarakan bahwa ia juga sudah mantap Melepaskan putrinya untuk tinggal sementara di luar negeri demi meraih cita-citanya Bonus sih maksudnya untuk mengisi kekosongan dia Siapa tahu dengan iseng-iseng ada keberuntungan yang baik buat dia Supaya dia tidak membuang waktunya percuma gitu Kayak kalau di luar negeri kan pasti semua anak dituntut untuk independen dan berat disana Jadi dia harus membuilding itu dari sekarang Kayak sekarang dia sebelum ke London, saya udah kasih bisnis sama dia Kayak misalnya di London itu semua mahal Jadi saya bilang sama dia, kamu harus bekerja Menuntut ilmu memang bisa dilakukan dimanapun Bahkan pepatah menyebut, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina Semoga kelima artis yang kuliah di luar negeri selesai pada waktunya sesuai yang mereka rencanakan Menuntut ilmu memang bisa dilakukan dimanapun Bahkan pepatah menyebut, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina Semoga kelima artis yang kuliah di luar negeri selesai pada waktunya sesuai yang mereka rencanakan Sudah menentukan pilihan semua ya Shalom, Rasha, terus juga Valeria akan ke Inggris Terus tadi Brandon akan ke Australia Tasha Camilla akan ke Amerika Yang penting adalah benar-benar serius belajarnya Ya kan orang tua juga sudah disini menyiapkan uangnya untuk anak-anaknya bisa menuntut ilmu kemana saja gitu ya Namun ternyata anaknya disana main-main Ah itu ya gak boleh ya Yang penting sukses buat semuanya Semoga cepat selesai kuliahnya Cepat balik deh ke Indonesia Oke, nah selanjutnya ini ada anak yang lucu banget Ini adalah Nizam Yang setiap tahun itu pasti akan membeli hewan kurban Kita juga akan melihatnya dari memilih, membeli dan kira-kira ada arti sendiri gak sih buat Nizam Informasinya akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton